Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mohon dimaafkan bahwa pertama kalinya dalam pertemuan silaknas HB sejak berdirinya 24 tahun yang lalu di Malang saya pribadi tidak bisa hadir disebabkan karena keadaan kesehatan saya belum mengizinkan untuk berpergian jauh jadi oleh karena itu saya harus menyesuaikan dengan kemampuan saya. Namun saya kali ini tidak dapat ikut hadir tapi yakinlah bahwa jiwa dan hati saya berada di antara semua yang hadir pada silaturahmi ini. silaturahmi yang ke-24 ini penting bagi kita karena kita pertama kalinya harus secara eksplisit mengemankan pemindahan stick dari tiga generasi generasi angkatan 45 ke generasi peralihan dan akhirnya ke generasi penerus generasi 45 mereka yang masih ada di antara kita usianya di atas 90 atau mendekati 90 atau tidak ada lagi sedangkan generasi peralihan definisinya adalah suatu generasi yang pernah erat bekerja sama dengan generasi 45 dan erat bekerja sama dengan generasi penerus sedangkan generasi penerus adalah suatu generasi yang tidak pernah mendapatkan kesempatan dan korban untuk bekerja erat dengan generasi 45 kenapa generasi 45 itu sangat menentukan generasi 45 waktu dia mulai dengan cikal bakal semangat untuk berkorban demi kepentingan rakyat dia hanya memiliki bambung ruci tidak memiliki angkatan bersenjata angkatan bersenjata mereka datang dari rakyat karena itu pertama dinamakan tentara rakyat Indonesia mereka adalah anak-anak muda diantaranya siswa dan mereka hanya mengenal dua hal merdeka atau mati tidak ada kompromi dan mereka berjuang memberikan apa yang mereka miliki tanpa menuntut ialah kemerdekaan dari seluruh masyarakat yang hidup di benua maritim Indonesia ialah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke dan tidak termasuk tempat-tempat jajahan yang lain apakah Inggris atau Portugal atau mana saja tetapi jajahan Belanda masyarakat ini adalah masyarakat pluralistik dan mereka pula memperjuangkan diterimanya undang-undang dasar yang mencerminkan budaya dan perilaku masyarakat masyarakat yang sangat peka terhadap Tuhan yang Maha Esa terhadap Tuhan yang Maha Esa karena itu walaupun masyarakat di bumi Indonesia sebagian besar ada bernafaskan agama Islam namun kita tidak memproklamirkan sebagai negara Islam tapi negara yang berbudaya dan beragam dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam agamamu adalah agamamu agama saya adalah agama saya lakum dinukum waliyadin saudara-saudara sekarang sampai waktunya saya mewakili generasi peralihan harus memberikan ya estafetnya itu stick kepada generasi penerus generasi penerus yang pada waktu ini presidennya pun dari generasi penerus dan semua di lingkungannya dari generasi penerus tapi kita tidak ajarkan merdeka atau mati kita ajarkan merdeka bebas berbudaya dan makmur dan tentram di bumi Indonesia itu tidak ada tawar-tawar untuk hal itu IJMI diharapkan akan berperan sebagai suatu organisasi untuk menjadi intellectual umbrella payung intellectual untuk melaksanakan program 5K bagi seluruh bangsa Indonesia 5K itu meningkatkan kualitas iman dan takwa kualitas bekerja kualitas berkarya kualitas kualitas berpikir dan kualitas hidup itu ada 5K tapi untuk melaksanakan 5K itu kita harus pandai-pandai meningkatkan sinergi positif dari 3 elemen yang dikenal yang dimiliki oleh tiap sumber daya manusia yang menentukan produktivitas dan daesainya ialah elemen budaya elemen agama dan elemen penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita tahu budaya adalah sekurang-kurangnya 2 juta tahun umurnya tapi agama yang besar yang sampai hari ini masih berlaku dan hidup mekar di bumi ini usianya paling banter 5.000 tahun jadi bisa dimengerti bahwa manusia yang berbeda agamanya di Indonesia lebih dekat perilakunya dibandingkan manusia yang beragama yang sama di ujung bumi ini dimana saja pun dia berada oleh karena itu kita telah waktu bisa memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia bebas berpikir bebas berkarya bebas bekerja yang bentuknya dalam bentuk demokrasi waktu itu kita raih pintunya dibuka maka sekaligus kita sadari bahwa budaya itu harus dihidupkan kembali oleh karena itu diberikan sekaligus yang namanya otonomi daerah dimana daerah itu sekecil apapun diberikan kesempatan untuk bisa berkembang itu berlaku sampai detik ini dan insya Allah sepanjang masa di bumi Indonesia jadi baru budaya agama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita hiraukan begitu saja ilmu pengetahuan dan teknologi waktu bangsa kita memproklamirkan keberdekaannya ya yang menguasai IPTEC itu tidak mencukupi mengisi satu bus sedangkan sekarang beberapa armada sudah bisa diisi berkat kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia dari segala lapisannya karena itu penguasaan IPTEC budaya dana agama yang kita miliki itu harus kita pandai-pandai mengatur sehingga bisa bersinergi positif jangan lupa undang-undang dasar kita mulai dengan ketuhanan yang mahasis siapapun yang memimpin atau berkarya di bumi Indonesia sebagai pimpinan dia harus memiliki agama dia tidak bisa tidak memiliki agama mau disumpah dengan apa jadi agama it's okay di bumi Indonesia tapi tidak berarti orang yang tidak beragama tidak bisa hidup di Indonesia it's all means kalau anda hidup di Indonesia dan tidak beragama bahkan anti beragama boleh asal anda mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku dan undang-undang dan peraturan yang berlaku itu ditentukan oleh manusia-manusia yang berbudaya menguasai ingat pengetahuan dan teknologi dan beragama jadi selama berada di bumi Indonesia silahkan bekerja tapi kalau menjadi pimpin harus waktu itu disumpah dengan sesuai agamanya masing-masing saudara-saudara kalaupun kita bisa mencinergi positifkan tiga elemen yang sangat menentukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia tidak cukup budaya agama dan iptektok yang kita butuhkan adalah lapangan kerja manusia yang sudah terampil berbudaya produktivitas tinggi dan beragama harus meningkatkan keterampilannya sehingga menjadi unggul yang apa saja dilaksanakan kita bisa andalkan menghasilkan produk yang nilai tambahnya tinggi dari produk-produk yang andalan bagi produk pertanian kelautan perasarana ekonomi perhubungan udara laut darat dan IT information technology dan sebagainya karena itu lapangan kerja harus kita perjuangkan dan kita harus sadari pada tiap produk yang kita beli dimanapun di bumi Indonesia secara tidak langsung impulsif di dalamnya berada sumber daya manusia karyanya berada jam kerja karena itu kita tidak saja cukup mengandalkan pada boleh dikatakan neraca perdagangan dan pembayaran tapi harus pula mengandalkan pada neraca dari jam kerja jadi kita butuhkan bukan saja neraca perdagangannya plus neraca pembayarannya plus tetapi neraca jam kerja minus atau mengecil kalau itu terjadi susah kita melaksanakan pemerataan susah kita melaksanakan pembangunan di bumi Indonesia yang mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan itu keempat kita harus pandai-pandai meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan nasional dalam menghadapi arus globalisasi dan arus informasi yang datang dari manca masyarakat saya garisbawahi bukan manca negara ada suatu negara yang memiliki beberapa masyarakat dan budaya masing-masing jangan anggap enteng itu misalnya dari Jerman atau dari Eropa atau dari Milan China itu bukan semua sama budayanya nah kita harus hati-hati bahwa budaya yang memasuki ruang kehidupan dari keluarga keluarga di sini tidak mendapat informasi yang dapat merugikan budayanya sendiri sehingga secara tidak langsung jangka panjang merugikan perilakunya merugikan sinergi positif antara budaya agama dan IPTEC dan merugikan peningkatan produktivitas masing-masing oleh karena itu Bajar kita harus tingkatkan ketahanan budaya sama kekuatannya seperti ketahanan nasional secara implisit dalam ketahanan budaya dan nasional dan limakah tentunya moral dan sebagainya di dalamnya mental di dalamnya secara tidak langsung itu ada elemen dari budaya dan agama dan oleh karena itu kita dalam hal ini Ismi harus pandai-pandai berada di ujung tombak dari perubahan-perubahan di dalam masyarakat kita mendatang perubahan-perubahan dilaksanakan oleh generasi penerus saya sebagai wakil dari generasi peralihan yang sudah sepuk masih bisa menikmati berapa lama dua tahun lima tahun sepuluh tahun sedangkan program kita ratusan tahun suatu hari anda akan melaksanakan tugas seperti yang pernah dilaksanakan oleh tugas angkatan 45 tugas angkatan peralian dimana saya kebetulan mendapatkan kehormatan berada di ujung tombaknya saya harapkan dalam hal ini bahwa Ismi sebagai intelektual umbrella mengambil inisiatif untuk mengadakan silaturahmi pengembangan dari silaturahmi pengembangan sumber daya manusia dari masyarakat yang berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala seperti Iska Ikatan Sarjana Katolik yang didirikan tahun 50an Iki Persatuan Intellectual Kristen Indonesia yang didirikan tahun 60an Ijmi yang didirikan tahun 90an tahun 90 Desember 24 tahun yang lalu dan keluarga cendikiawan Budis Indonesia dan ikatan cendikiawan Hindu Indonesia marilah kita bersama dengan memanfaatkan dalam hal ini Intellectual Umbrella dari Ijmi yang diperkuat dengan organisasi undang-undang kesehatan cendikiawan yang lain sehingga menjadi Intellectual Umbrella dari seluruh bangsa Indonesia Baiklah saya harapkan dalam satu tahun sebelum nanti dilaksanakan Muktamar ke 25 bulan Desember tahun yang lalu silaturahmi ke 25 Muktamar ke 5 gitu Muktamar ke 5 dan silaturahmi ke 25 kita laksanakan silaturahmi dari cendikiawan organisasi itu untuk membicarakan menganalisa mempersiapkan sinergi positif dari budaya agama dan IPTEC bagi seluruh bangsa Indonesia tidak mengenal sara untuk menjadi unggul dan andalan bagi masa depan yang terah selamat bersilaturahmi sekali lagi maafkan saya tidak bisa hadir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati